Halo Sobat Komsos, kembali lagi dalam ruang bisik, bincang asik bersama Komisi Komsos Kesekupan Bandung Nah, episode kali ini pastinya spesial lah Karena ada saya, Angel, yang akan menemani teman-teman untuk episode kali ini Untuk episode ini kita berada di Toraja Karena untuk kegiatan signis juga mulai dari tanggal 30 sampai 4 Juni Nah, kita lagi collab nih, Kesekupan Makassar dan Kesekupan Bandung Nah, untuk hari ini kita udah kedatangan bintang tamu juga Wah, bintang tamu nih Namanya tuh Kak Prisilia Panti Merina Keren tuh, nah ini dia Hai Kak Panti Kalo boleh tau nih Kak Panti dari mana nih, udah perwakilan dari mana Oke, perkenalkan saya Panti dari Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang Dulu namanya Komsos Keuskupan Agung Semarang Berarti berubah, berubah Jadi, Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang Panjang ya, disingkatin, disingkatin, disingkatan aja UPP KKAS Atau UPP Komunikasi KAS Oh, keren Kalo boleh tau, kok bisa berubah sih? Kenapa bisa berubah jadi gitu? Oke, berubahnya karena keputusan dari Bapak Uskup ya Ya, memang itu bener apa adanya Oh, itu bisa Iya, kan Bapak Uskup kita Oh, keren Oh, oke Atas pertimbangan satu dan dua hal Pasti tidak mungkin langsung berubah seperti itu Dan akhirnya diputuskan bahwa memang Komisi Komsos Keuskupan Agung Semarang Berubah menjadi UPP Komunikasi Keuskupan Agung Semarang gitu Ada bidang-bidang khusus yang kami dalami, lebih dalam gitu Jadi gak cuma berubah nama Tapi juga ada hal-hal khusus yang harus kami lakukan seperti itu Hal-hal khususnya itu pasti ada pelatihan-pelatihan dong? Ya, salah satunya Jadi ada tiga area utama gitu Ada pengembangan, ada kajian, dan ada pelatihan kayak gitu Pelatihan Apalagi orang muda ya? Pasti gak jauh-jauh dari media sosial dong? Yes, betul banget Saya dengar-dengar ini Kak Panti nih Spesialis media sosial banget nih Waduh, spesialis Pakai telur dong Ini kok bisa sih menguasai media sosial gitu Oke, jadi perjumpaan saya dengan media sosial itu dimulai dari Sekitar 2014 awal Udah lama ya? Iya, 2014 awal itu Saya mulai bekerja di digital agency Nah, digital agency untuk khusus advertising kan gitu Di media sosial Nah, disitu saya baru bener-bener berkecimpung di media sosial Sebelumnya memang udah punya media sosial Kamu tau Friendster? Wah, kayaknya gak dapet ya Gak tau Nanti sih berpelatihan aja deh Nanti udah Friendster udah lama sekali gitu Awal-awal saya masih remaja ya Saya masih kecil banget itu Itu tahun-tahun berapa ya? Dua ribu Dua ribu? Apakah saya sudah lahir? Sudah, pasti sudah Sudah sekitar sekitar 2004-2008 Kayaknya saya masih pakai itu Oh oke Sekitaran itulah itu Nah, tahun itu udah Dari situ Saya basicnya adalah DKV sebenarnya DKV, jago desain nih Iya, desain komunikasi visual Sekolahnya disitu Tapi ketika magang Saya ternyata Diterjunkan Di sebagai copywriter awalnya Oke Baru satu bulan Saya dipindah Loh? Iya, baru satu bulan saya dipindah Kau bagian strategis untuk riset Dulu, riset media waktu itu Oke Nah, dari situ Saya terbiasa dengan riset dan lain sebagainya Dan setelah itu pekerjaan saya Sampai saat ini Berkecimpung di situ Jadi saya awalnya adalah orang yang riset di media sosial Riset Planning Mencari ide Lalu habis itu Mengawasi eksekusinya Karena eksekutornya orang lain ya kan Untuk yang membuat desain Membuat video, film dan lain sebagainya Monitoring gitu lah ya Yes, monitoring Nanti habis itu Terakhir analisisnya kembali ke saya Loh Kayak gitu Kembali lagi aja Sudah jalan kembali lagi Iya, jadi biar tahu strateginya itu berhasil apa Enggak di situ Berarti tahu nih Trend apa saja yang ada di orang muda Iya, begitu Yang enggak cuma ada di orang muda aja Apa yang ada di media sosial kan harus dikuasai gitu kan Nah, misalnya kayak Facebook itu kan penggunanya Usia-usia yang lebih tinggi daripada kita kan Jadi harus tahu Mama ya? Iya, tante-tante, mama Kayak gitu kan Nah, itu kan juga tahu Harus tahu trend di situ gimana Kayak gitu Tapi kan media sosial ini Kali ini ya untuk saat ini tuh udah sangat sensitif Bisa dibilang sensitif enggak? Iya, sangat Udah Kita bisa nge-upload apa aja Yes Apapun itu Mau unsur ini, unsur ini Ya Ujaran kebencian Fitna Apalagi hoax yang paling membahayakan ya Apalagi Kita Itu Nyebarin Apalagi orang tua ya Yang gampang banget percaya Ya Itu kira-kira untuk ngikapinya kayak gimana gitu Oke, sekarang saya tanya dulu sama kamu nih Angel nih Kamu ketika ada Dapat broadcast ya Masuk ke WA kamu, lain kamu kayak gitu Kamu cek enggak? Enggak sih Biarin aja sih Kalau sayanya Enggak Enggak nanggepin gitu Enggak cek Contoh anak muda yang Tidak mau Cek dulu ya kan Tapi enggak nyebarin juga dong Enggak nerusin Enggak forward Terus ada yang muncul Forward many times Enggak dong Kayak gitu enggak ya Tapi kan ada beberapa orang yang jempolnya Kecepatannya menyamai dengan kecepatan cahaya Hampir menyamai ya Jadi ketika dapet pesan itu langsung di forward gitu Nah Kalau misalnya kita dapet kayak itu hoax Paling sering hoax ya Tiap hari kita dapet hoax Pasti di media sosial Pasti Yes Entah lagi scroll TikTok Scroll Instagram Twitter Facebook kamu udah gak pake ya Pake cuma nonton-nonton video aja Nonton-nonton aja lah Pokoknya disitulah Di semua media itu Bahkan di whatsapp gitu kan Ketika kita dapet Pesan pribadi itu Grup keluarga Iya kan Sering sekali Paling sering Orang tua nerima ini Forward ke grup keluarga Betul Nah disitu kita harus berani Berani tuh ambil sikap Satu yang pertama adalah Cross check dulu Bener gak ini Ini hoax apa enggak Kalau misalnya di grup keluarga gitu Sama orang tua pun gitu Kalau emang itu hoax Cobalah berani untuk speak up gitu Berani untuk ngomong Om Tante maaf ini hoax Pernah Pernah Kan ada nih Om Sayan ngirimin ke grup Terus Tapi Saya tau Saya tau itu Kabarnya gimana Oh ini gak bener Enggak ini bener Loh Sebelum di forward Cek dulu Gitu Enggak Bener Pas ujungnya kabarnya itu kayak 20 menitan Sejaman Baru muncul Oh iya Ditarik ulang Nah Ternyata hoax Itu Nah caranya Biar itu valid adalah Memberi bukti bahwa itu hoax Yang bener seperti apa Nah itu yang biasa saya lakukan Atau Kalau enggak memang Harus Sabar untuk Meedukasi orang Yang lebih tua Berulang-ulang Gak cuma orang lebih tua Yang lebih muda pun juga Sama gitu loh Kadang-kadang mereka ngeyelan ya Iya Gak langsung terima ya Gak langsung terima loh Ini bener kok Ini lihat Ini dari profesor Doktor siapa yang Titlenya belakang itu Panjang Kayaknya Menghabiskan hidupnya 50 tahun untuk sekolah Demi titel itu Demi titel itu Itu orang banyak percaya Tapi kan Kita bisa dilihat Nah itu banyak sekali Hokus seperti itu Kita harus berani Untuk bersikap Itu yang pertama Lalu yang kedua Masalah ujaran kebencian Iya kan Kita mau ambil Apa namanya Ambil peran gak disitu Iya Kalau misalnya Kita ada ujaran kebencian Kita benci sama seseorang Pantaskah Dia menerima itu Kan ya enggak Iya kan Ya sudah ngapain sih Kita melakukan ujaran kebencian Coba bayangkan Posisi kita sebagai Orang itu Mau gak kita menerima Ujaran kebencian yang Gak ada hatinya gitu Apalagi yang udah gak bener Nah apalagi yang udah gak bener Kayak gitu kan Kita harus bayangkan Yang dibalik layar itu Teman kita itu Kerabat kita itu Juga manusia Bukan pisang Yang punya jantung Tapi gak punya hati Ada jantung pisang Tapi gak punya hati Bener banget ya Kan gitu kan Bener-bener Itu juga Kalau kita ngebayangin Oh dia cuman pisang gitu Yaudah kita bebas Setelah mertang Masih ujaran kebencian Kayak gitu kan Tapi Kita kan harus punya Apa ya Punya hati Punya perasaan Oh ternyata Menyakitkan ya Dikatain seperti itu Kayak gitu ya Kayak bisa kayak Panti kamu kurus banget gitu Bagi saya Body shaming nih Body shaming Gak terima Panti kamu pendek nih Body shaming juga Walaupun faktanya Emang seperti itu Gitu kan Menyakitin juga Iya nyakitin gitu loh Kalau orang yang belum berdamai gitu Ya pasti dia akan sakit Bisa lagi Saya kepikiran Aduh Gimana yaudah deh Saya memutuskan Saya akan makan Sehari 15 kali gitu Biar agak gemukan gitu Tapi gak bisa juga Mau ngapain juga Mau di apa ya Kayak gitu Terus juga ketika Ketika ujaran kebencian Head speech gitu Bullying lagi Iya bener Kasusnya sekarang kita lihat Berapa banyak orang yang Mentalnya kena Kena mental Kena mentalnya gitu Yes Kena karena dia dibully Banyak sekali Kasus-kasus kita lihat Di luar sana Anak muda Orang tua Kena bully Mentalnya gak kuat Apalagi belum kena Apa namanya Ujaran kebencian Apalagi kita suka bawa masa ya kan Yes bener Nah langsung komen Gitu Terus kayak Bayangkan Misalnya nih Angel kamu Tiba-tiba nerima Kamu tiba-tiba nerima Notifikasi 275 Semuanya Ngatain kamu Ditik nih Tak-tak Oh ditik Scroll Kamu nangis gak Nangis dong Sakit kan Sakit kan Itu Gak usah ambil perang gitu Kita ambil sesuatu yang positif-positif aja Di media sosial gitu loh Kalau memang kita sudah gak suka dengan Konten temen kita Karena dia sudah terlalu toxic gitu kan Tenang Di mute saja Unfollow saja Ada itu fasilitasnya Gunakan Block Angel malah block Di block Kita gak butuh toxic people guys Ya That's the point Udah deh Gitu Tapi Banyak Sisi positif dan negatif lah Yang dari yang Kapan di jelasin ya Ada banyak Sisi positif kok Tenang aja Di samping Negatif yang Bertebaran di mana-mana ya Apalagi Sekarang ini udah lagi booming nih Udah ada panas-panas nih Pasti muncul lah Apa nih panas disini Dingin loh Angel Tapi di media sosial tuh panas banget Apa-apa Ada apa yang hot Apalagi Anak-anak muda nih Nerimanya Soal-soal Familia itu 2024 Oh ya Walaupun saya gak tau tentang politik ya Cuman Lama-lama asik juga sih Amalnya udah berdebat Berdebat Kok asik juga ya gitu Menurutnya Menurut kapan itu gimana Oke Jadi begini Memang ya Dari beberapa tahun lalu Kita tau ya Di pemilihan presiden 2014 ya Mulai 2014 Sudah mulai memanas Di media sosial Dan media sosial Menjadi tempat kampanye Paling asik Benar Ya kan Paling asik Karena kita bisa tau Satu platformnya Relatif lebih murah Dalam tanda kutip Mudah menggiring Mudah menggiring Kita bisa 24 jam Melakukan kampanye Ya kan Kayak gitu Free lah ya Free Tapi kita harus hati-hati Karena apa Ada banyak kampanye-kampanye Yang saling menjatuhkan Dan menyebarkan hoax Di mana-mana Dan akhirnya Membuat kita terpecah Belah polarisasi Ya kan Ingat ada Istilah yang kemarin Ya kan Ada pip dan pip Boleh disebutin gak sih Ini Tahan pun Mampus di tahan Tahan Karena ini sangat sensitif Ya kata-kata itu Sangat sensitif Dan sangat menyakitkan Kayak gitu kan Nah kayak gitu Itu yang harus kita waspadi Kita harus kritis gitu loh Kita harus kritis Mungkin ya Kita ngefans Dengan seseorang Untuk wah Aku harus Jagoin Beliau nih Jadi presiden Bantuin dia Jadi tim sukses Bisa dibilang mungkin gak Tim sukses Tapi kayak Pokoknya Aku ingin menyuarakan Aku sebagai pendukungnya Oke Nah Seperti itu boleh Tapi satu Jangan pernah menjatuhkan lawannya Bener Jangan pernah menjelek-jelekkan lawannya Kasihlah dukungan-dukungan yang positif aja Kayak gitu loh Buat apa sih kita ikut cara-cara mereka Yang menjatuhkan orang lain Kayak gitu Nah Terus yang kedua Kita harus bener-bener Yakin Dan Melakukan cross-check lagi Terhadap berita-berita yang dikirim Pasti banyak banget Hoax-hoax Yang Gak cuman Artikel ya Ada hoax yang berupa video Bahkan audio Sekarang Nah tentang Pemilu ini Jadi kita bener-bener harus Cek Dari mana kita dapet asalnya Apakah dari website yang abal-abal Yang gak terpercaya Yang gak terpercaya Atau blog yang memang Ternyata isinya Itu cuman ujaran kebencian Calon lain Kayak gitu kan Nah kita harus kritis gitu loh Karena Pemilu ini sangat sensitif Karena akan menentukan Nasib kita ke depan Bener banget Ya Kayak gitu Jadi Mungkin Angel tadi bilang Koknya gak tertarik gitu dengan politik Tapi Jangan gitu loh Oke gak tertarik secara dalam Gak apa-apa Tapi paling gak tau Apa yang terjadi Yang penting sekilas tau Sekilas tau Dan itu penting gitu kan Udah milih kan Iya dong Nah Gimana cara kita menentukan Pemilihan kita Kalau misalnya Kita gak tau siapa dia Dan gerakan-gerakan Apa yang dilakukan Nah Dari media sosial Kita bisa tau Gerakannya tuh Seperti apa Ya kan Dan kita bisa menambah Preferensi Pilihan kita kan Oh iya Aku suka dengan A, B, C, D Kan gitu kan Nah milih disitu Tapi usahakan Dengan Sumber-sumber yang lebih terpercaya Yang akurat Yang akurat Betul Jangan yang langsung Ikut-ikutan trending topic Cuma ngikutin hashtag di twitter ya Nah Pakai terus Pakai terus Kayak gitu Terus Ngomongnya tentang Yang gak berhubungan asal Pake hashtag itu Biar hashtag itu naik Terus Kayak gitu Itu emang kejadian Iya Benar-benar kejadian Seperti itu Dan itu akan menggiring Opini orang lain Apalagi sekarang orang muda itu Gampang ngikut Demi viral Demi apa ya Demi gaul ya Ikut trend Bikin upload ini Upload itu Hashtag ini Hashtag itu Biar trending Betul Apapun dilakukan Supaya trending Nah dan juga Gak semua trend itu Wajib kita lakuin kok Gak semua trend Wajib kita ikutin kok Karena ada trend yang berbahaya Apa itu Nah contohnya Misalnya ya Trend Sebutin nama Ibu kamu Oke Nah itu kan berbahaya Sebenernya Spill ini dong Spill ini dong Spill itu Sama kayak Pemiluanti mungkin Spill dong Pilihan kamu siapa Oke Jadi itu digunakan Data-data itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Menyalahgunakan itu Itu dia Gitu Kita harus hati-hati dan selektif Harus bijak lah Dalam bermedia sosial Kayak gitu Bijak bermedia sosial Nah Sebagai orang muda yang Orang muda katolik ya Khususnya ya Bijak dalam bermedia sosial itu Gak harus ikut trend Kita bisa membuat diri kita tuh Oh saya Kayaknya Bagus nih Menjadi Apa ya Cahaya Atau garam Bagi teman-teman Khususnya kayak Menyebarkan Kabar gembira Gitu Gimana tanggapnya kakak ini Iya Seperti yang kamu bilang Iya Kita satu Gak usah ikut-ikutan Yang dua Yang kita lakukan adalah Menyebarkan kabar gembira Kabarkanlah Suka cita Iya Ya kan Kabarkanlah sesuatu kabar yang benar-benar Sesuai dengan ajaran gereja ya kan Suka cita Kasih Ya kan Toleransi Gitu Cinta dengan alam dan lain sebagainya Sebarkanlah itu Seluas-luasnya Sebanyak-banyaknya Caranya Share konten-konten positif Gak cuman share Posting konten-konten positif Bikin konten-konten positif Memproduksi konten-konten positif Yang ketiga Selalu beretika di media sosial Etika yang bijak ya pasti Iya pasti etika yang bijak Yang contohnya menghormati Iya kan Yang kedua Gak sembarangan komen Iya bener Iya kan Nah habis itu Mau dan mampu Untuk Saring sebelum sharing Ingat loh Harus disaring Disaring dulu Gak semua harus Yes Kayak gitu Itu sih Wah kayaknya keren banget nih Ngomong sama kapan itu Luas banget Semuanya bisa dijangkau nih Mau yang jelek Mau yang bagus Dapet semua Nah dari pembicaraan kita Tadi ini ya kak ya Boleh lah kasih kita closing statement nih Sebelum menutup episode kali ini Oke Jadi Sobat Komsos Ingat kita adalah pewarta Pewarta kabar gembira Jadi manfaatkanlah media sosial Sebagai media untuk mewartakan kabar gembira Dan selalu ingat Kita harus beretika dalam bermedia sosial Dan jangan lupa Saring sebelum sharing Gitu Oke Nah itu tadi Pembicaraan kita yang sangat Memberikan informasi pastinya ya Memberikan informasi yang positif Yang negatif juga ada Tapi kembali kita sharing Tapi itu sebagai pengetahuan Untuk kita ya teman-teman Nah Itu saja mungkin ya Pembicaraan kita Untuk episode kali ini Jangan lupa Kita akan kembali Pada episode selanjutnya Dalam Ruang Bisik Bincang Asik Bersama Komisi Komsos Kesukupan Bandung Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih telah menonton